Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di JAPA STUN CHANNEL Oke Sobat JAPA Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang STUN EXTEN PERSON Yang terbagi di atas 3 kategori Ada STUN PERFORMER, STUN DOUBLE, dan STUN ACTOR Nah untuk menjadi seorang STUN EXTEN PERSON Apa aja kira-kira yang perlu dipersiapkan Atau mungkin ada tahapan-tahapan khusus untuk bisa menjadi itu Sesuai dengan janji saya yang akan menerangkan atau menjelaskan Sedikit tentang kriteria atau kelayakan seorang STUN EXTEN PERSON Saya langsung aja kali ya Iya langsung biar gak penasaran Oke kriteria atau kelayakan menjadi seorang STUN EXTEN PERSON Satu Semua praktisi harus berusia minimal 18 tahun Oh harus 18-12 tahun 18 tahun Sobat JAPA harus inget tuh minimal 18 tahun Tapi gimana kalau ada adegan anak kecil jatuh Gimana tuh BAH? Ada adegan anak kecil jatuh Itu perlu STUN dong tentunya Gak harus si pemainnya mas Iya betul Tapi sedangkan tadi Minimal 18 tahun Minimal 18 tahun Iya betul Nah itu disebut identifiable STUN Oh itu adalah Kebutuhan khusus Kebutuhan khusus Kebutuhan khusus di STUN Oke Nah tapi itu nanti akan kita jelasin Oke Dijelasin di identifiable STUN itu apa aja gitu kan Oke siap-siap Nah kenapa disini 18 tahun Karena untuk menjadi seorang STUN itu Emang harus punya kemampuan gitu Pak Selain berpikirnya bagus Fokus kontrolnya bagus Usianya juga udah mateng lah kasarnya ya Karena 18 tahun udah lulus sekolah kalau di kita ya 18 tahun udah lulus sekolah Meskipun banyak di kita teman-teman yang masih sekolah Ataupun yang masih belajar ini Ikut latihan gitu Tapi itu gak jadi masalah Malah bagus gitu Kita didik anak-anak kita di bawah umur gitu Untuk belajar martial art Itu mengenalkan bela diri ke Anak-anak kita gitu Atau anak-anak teman-teman semua gitu kan Itu bagus banget sih kalau menurut saya gitu ya Itu nomor satu Pak Nomor duanya Nah apa lagi nih Harus memiliki atau menguasai 5 kategori uji kompetensi Waduh Masih ada lagi bro 5 kategori uji kompetensi Ya STM SMK loh Jadi Stun action person ini Harus menguasai atau memiliki 5 uji kompetensi Oke Itu apa aja tuh Pak isinya Satu Body control Wow Body control bro Ya Dua Heik Heik Tiga vehicle Empatnya animal control Oke Kelimanya water Water Oke ada lima kategori bro Yang harus kita Harus dikuasain itu Pak Atau harus memang melalui pelatihan Minimal Tiga dari lima itu Oh Berarti ada standar minimal Ada standar minimal Tapi Itu nanti akan kita jelasin lagi tuh Oh Dari lima kategori itu Apa aja sih yang dimaksud dengan body control Oke ya bener Itu kan body control itu apa sih gitu Mungkin nanti teman-teman bertanya-tanya Itu yang dari lima itu apa Body control itu apa gitu kan Terus Apa Heik itu apa Vehicle itu apa Ya kan Ya Tapi nanti Oke Nah ini Kita sekarang jelasin dulu tentang Stand action person dulu nih Ya Sobat Java ya Jadi Kita bertahap gitu Kita bertahap Karena Kita Ingin sharing Dan ingin mengedukasi semua teman-teman Untuk yang ingin menjadi stand Dan disini Sekali lagi kita Tidak berusaha Untuk Mengajari siapapun Oke Atau menggurui siapapun Kita hanya sekedar sharing Oke Jadi harus diingat Kalaupun misalkan ada teman-teman Ataupun dari senior yang Lebih mengetahui tentang Materi ini Silahkan Oke Kita terbuka Kita saling sharing Oke Bisa tulis di komen kali ya Bisa tulis di komen Ataupun langsung lewat DM pun Tidak jadi masalah Oke Kita terima Malah kita ya bersyukur banget Terima kasih Alhamdulillah Jadi Sobat Java harus ingat Ini adalah media kita Untuk berbagi Belajar Dan saling mengedukasi Nah Itu kan tadi sudah disebutin loh Lima kata gue Berdua Oh baru Enggak Maksudnya kan lima kategori itu kan Enggak semudah kita bisa Seperti itu Pasti Latihan Betul 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 Kira-kira butuh Berapa lama Nah Untuk itu Itu masuknya masih ke kriteria Kelayakan menjadi seorang Stand action person Oh gitu Itu yang ketiga Tadi kan udah dua tuh Satu usia Minimal 18 tahun Iya betul Kedua harus memiliki Atau menguasai Lima kategori uji kompetensi Dan ketiganya Minimal Melakukan pelatihan stun Selama 6 bulan Oh 6 bulan 6 bulan guys 6 bulan Kita persiapan diri Untuk berlatih menjadi seorang Stun Betul Betul Oke sobat japa Tadi udah ada cuplikan Dilihat Nah tadi si Abau udah nyebutin Ada tiga kan Baru tiga nih Abau Baru tiga Oh baru tiga Masih ada lagi Ada lagi Ada lagi Apa lagi nih Abau Kita review dulu ya Oke Satu tadi Usia minimal 18 tahun 18 tahun Dua Harus memiliki Atau menguasai Lima kategori uji kompetensi Dalam bidang stun Yaitu body control Hague Vehicle Animal control Sama water Dan yang ketiga Itu harus melakukan pelatihan 6 bulan Selama 6 bulan Yang tadi kita lihat di cuplikan tuh Betul Teman-teman lagi latihan Sebenernya ya gak harus 6 bulan Kursus selama 6 bulan Tiap hari Ya gak juga sih Pak Kalau di kita makan Belum ada stun schoolnya Mudah-mudahan nanti Kita bisa bikin stun schoolnya Amin 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 ya Allah Doain ya guys Asik Amin Amin gitu ya Yang bilang amin Dapet Giveaway Giveaway nih Oke Next Yang keempat Semua praktisi Harus memiliki Sertifikat Pertolongan pertama Oh Atau setara Oke oke Berarti ini wajib nih Bah Atau memang Kita mengarah Untuk Memiliki sertifikasi Sebenernya Kalau untuk internasional Itu wajib Oh Tapi untuk di Indonesia Seenggaknya Kita mengetahui Apa itu Pertolongan pertama Oke Pada kecelakaan Terutama Di dalam Adegan Oke Nah Jadi kasarnya Teman-teman Kenapa kita harus mengetahui Tentang pertolongan pertama Karena Sebelum kita menolong orang lain Tolonglah diri sendiri dulu Asik Oke Betul Ya berarti kita harus Misalkan Mau melakukan adegan apa Gitu Ya kita harus safety dulu Diri kita sendiri Ya betul Karena kadang ada persepsi yang berbeda Tentang safety ya Iya betul Karena persepsi tentang safety itu Kadang beda-beda Oh safety itu adalah diri kita sendiri Safety itu adalah alat Ya sebenarnya keduanya sama Sama ya Tetapi Itu tidak bisa dipisahkan gitu loh Satu Ya kita harus Men-safetykan diri kita sendiri Oke Dan men-safetykan orang lain Nah benar Nah makanya kita harus tahu dulu nih Pertolongan pertama itu Misalkan Kecengklak itu Kecengklak apa bahasanya ya Pelitak atau apa gitu kan Misalkan lagi salto Atau lagi loncat Tiba-tiba Keceklek gitu kan Oh cidra-cidra Cidra-cidra Apa yang harus kita lakukan pertama tuh Kalau misalkan salah ngegotong Kan itu repot juga Kalau misalkan udah tahu pertolongan pertama Ntar itu digip pakai kayu Pake apa ke Kan gitu Itu kecil gitu Terus misalkan teman-teman lagi fighting Ketonjok cedak Gitu kan Misalkan bonyok Gimana Kan seenggaknya kita Oh ini pakai kompresan dulu nih Pakai kompres ini Nah itu kan seenggaknya Itu pertolongan pertama Sebelum ya Dikita obatin gitu Ya karena kadang mungkin Hal-hal yang tidak Direncanakan Bisa terjadi ya Di lokasi ya Betul Jadi stunman ini Bukan orang siap Yang celaka Atau siap mati Salah gitu Justru Meminimalisir tingkat kecelakaan Bahkan Kalau boleh dibilang Sampai gak ada kecelakaan Gitu loh Jadi memang Stun juga tetap Harus membekali dirinya Dengan pengetahuan Dan keterampilan Pertolongan pertama ya Pak Iya betul Paling tidak mereka tahu Apa yang akan terjadi Mengantisipasi ya Bukan tahu akan Mengantisipasi apa yang Kemungkinan bisa terjadi Di lokasi ya Betul Bener-bener nih guys Sobat Jawa Kita kayak STM Jadi ya Stun training modul Lebih dari STM Oh stun training modul Jadi Dari Juga Pak Siapa yang pengen tahu lebih jauh Atau mungkin ada beberapa episode Ketinggalan Bisa tuh Ya Minta Langsung di komen sama si Abah Ya Bagi dong Stun training modulnya Ya Boleh 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 Bisa Bisa Oke Tadi kan udah semua disampaikan tuh Pak Betul Untuk kriteria dan kelayakannya Nah itu kriteria dan kelayakan Menjadi seorang stun action person itu Ada empat gitu Pak Itu harus kita kuasain Oke Tadi kan kalau ada Seperti uji kompetensi Berarti ada regulasi Yang harus dibuat Betul 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 Apa regulasinya sudah ada Atau gimana tuh di Indonesia Nah regulasinya sebetulnya Di kita itu belum ada ya Pak Ataupun pakemnya gitu Kita belum ada Tapi kenapa saya Ngikutin ini Karena ini Berdasarkan dari media Entertain and Art Alliance Stun Committee Grading Dari Australia Oke Oke Jadi Kenapa Saya Regulasinya ini Harus gitu kan Harus Terutama untuk diri kita pribadi Dan temen-temen yang ada Di Disini gitu Di dunia stun ini Pengennya ya kita Lebih Bagus Lebih internasional Lebih safety Lebih Nyaman Lebih aman Kan gitu Jadi Regulasi ini Saya sendiri Berdasarkan dari Media Entertain Art Alliance Committee Stun Grading Dari Australia Oke Itu Itu saya dapet Dari sana itu September 2010 Gitu Pak Jadi ya Alhamdulillah Dapet ilmu banyak banget Tentang Stun Tentang dunia action Gitu di sana Makanya Saya pengen berbagi Dan sekali lagi Saya disini Tidak mengajari Ikan berenang Atau mengajari Bebek berenang Kasarnya Karena apa Bagaimanapun juga Saya junior Di Indonesia ini Masih banyak banget Masih banyak banget Di Indonesia ini Senior-senior yang lebih bagus Yang lebih Mantap Kalau menurut saya pribadi ya Iya betul Mungkin itu bisa kita masukin Ke segmen yang selanjutnya Bikin episode sendiri Supaya kita bahas Regulasi Atau mungkin Optimization yang ada di Indonesia Nanti kita akan Sebutin tuh Ya apa aja Yang termasuk Lima kategori Oji kompetensi tadi Teman-teman harus tahu Apa aja tuh Benar Sobat Jawa harus tahu tuh Kita tunggu ya nanti Jangan lupa ingetin Nanti ya nanti Nah makanya Ikutin terus Channel kita nih Ya Di Javastan Indonesia Atau Javastan Channel Ya Oke Sub indo by broth3rmax Oke Sobat Jawa Tadi udah disampaikan secara gamblang Masih apa Tapi masih ada yang penasaran Banget nih gue nih Soal tadi uji kompetensi Nah itu kira-kira gimana tuh Untuk si 5 kategori yang tadi Oke Untuk 5 kategori uji kompetensi Saya akan sebutuhan satu persatu Oke Tapi di next video Oke Stay tune Di Jawa Stan Channel Keep spirit Optimistic Never give up